Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla Jumpa lagi bersama Bu Fika di Youtube channel MIT Nurul Iman 2 Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat tetap semangat dan selalu ceria Hari ini teman-teman akan belajar tematik bersama Bu Fika Tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain muatan SBDP Semangat ya teman-teman semua, semangat lagi dan semangat terus Anak-anak yang solih dan soliha ketika akan melakukan aktivitas harus selalu berdoa Yuk kita berdoa sebelum mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman Warazukani fahman Waja'alni minas solihin Ya Allah tambahilah ilmuku Dan berilah aku pemahaman yang baik Dan jadikanlah aku orang-orang yang solih Amin Yuk teman-teman kita mulai belajar untuk mengejar cita-cita Manjada Wajada Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan Siapa yang suka bermain? Semua teman-teman plus 2 Sevilla dan 2 Cordoba pasti senang bermain Bermain petak umpet, bermain gobang sodor, atau bermain lompat tali Zafran selalu memenangkan permainan Nah Zafran mengekspresikannya dengan gerakan-gerakan sebagai berikut Ketika teman-teman memenangkan sebuah permainan Maka teman-teman akan bahagia ya Senang sekali Nah teman-teman akan mengekspresikannya dengan sebuah gerakan-gerakan Misalnya melambaikan salah satu tangan ke kiri dan ke kanan Dan bisa juga melambaikan salah satu tangan ke depan dan ke belakang Teman-teman ketika memenangkan sebuah permainan Pasti rasanya senang sekali ya Nah bisa diekspresikan dengan gerakan mengayunkan kedua tangan ke depan, ke atas, dan ke belakang Lalu kedua tangan ke atas dan digerakkan secara melingkar Setiap hari manusia bergerak Manusia melakukan gerakan tertentu saat melakukan kegiatan Contohnya adalah gerakan mencangkul tanah Gerakan seperti pak tani sedang mencangkul sawah Lalu yang kedua adalah gerakan menimba air Nah yang ketiga adalah gerakan mendorong meja Selain gerakan tangan ada juga gerakan yang menggunakan kaki Kita harus menghentakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan Teman-teman bisa melakukan gerakannya Berjalan di tempat sambil menyanyikan lagu Aku Seorang Kapiten Siapa teman-teman yang bisa menyanyikan lagu Aku Seorang Kapiten Sebuah tarian dapat memadukan dua gerakan Contohnya perpaduan antara gerak tangan dan kaki Perpaduan gerak dua anggota tubuh disebut koordinasi gerak Misalnya ketika teman-teman melakukan gerakan mengambil air minum Nah ada gerakan tangan dan gerakan kaki Itu namanya koordinasi gerak Contoh lainnya adalah ketika menari Ketika menari gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar indah dilihat Sekian pembelajaran kita hari ini Tetap semangat belajar ya Agar tercapai cita-citanya Kita sudahi dengan membaca hamdallah Alhamdulillahi robbil alamin Terima kasih ya teman-teman atas semangatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman semua Sampai jumpa lagi Jangan lupa jaga kesehatan ya Salam sayang dari Bu Vika untuk semua teman-teman di rumah